Intro Reaksi Beli Syahputra soal kabar Chris Hatta ingin penjarakan dirinya Aktor sekaligus presenter Beli Syahputra ikut terseret dalam pusaran masalah rumah tangga Hilda Fitria dan Chris Hatta Sejak awal Hilda melayangkan gugatan pembatalan pernikahan terhadap Chris Hatta di pengadilan agama kota Bekasi, Beli selalu terlihat mendampingi perempuan yang telah menjadi kekasihnya itu Kini, setelah majelis hakim menolak gugatan pembatalan pernikahan itu, maka banyak yang menganggap bahwa adik dari Mendiang Kogus Syahputra itu adalah orang ketiga dalam rumah tangga Chris dan Hilda Bahkan, Chris Hatta yang saat ini tengah berbahagia karena pihaknya menang di pengadilan, mengaku akan segera mengambil tindakan tegas, yaitu dengan menggugat cerai Hilda dan juga memidanakan Beli Ada beberapa alasan kuat yang diungkapkan Chris untuk melaporkan presenter pagi-pagi pasti HP itu ke polisi Hilda diperkenalkan kalau itu pacarnya Terus, menghina saya ker, bilang saya numpang tenar Wah itu Beli mah santapan empuk saya nanti Pokoknya, Beli harus masuk penjara, itu misi aku yang paling terbesar Beli berkris saat dihubungi kumparan melalui sambungan telepon, Jumat, 7-9 Sementara itu, di tempat lain, Beli yang mendampingi Hilda saat menggelar jumpa pers terkait putusan hakim soal gugatan pembatalan pernikahan, terlihat lebih banyak diam Ia hanya berharap keadilan dapat ditegakkan terkait putusan hakim Selebihnya, ia menyerahkan semua kepada kuasa hukum Hilda Semua sudah dijawab sama pengacara Hilda, yang pasti kita semuanya pengen yang terbaik Mudah-mudahan keadilan ditegakkan karena memang jelas ada fakta-fakta yang kita sudah punya Data-data yang tidak sesuai dengan data aslinya Hilda itu sudah jelas Kita memang menghargai keputusan tapi ya gimana caranya berjuang terus gitu mencari kebenaran Ungkap Beli saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Beli juga enggak menjawab saat ditanya apakah dirinya termasuk orang yang kecewa dengan putusan tersebut Justru kuasa hukum Hilda yang mengatakan kalau masalah ini hanya menyangkut Hilda dan Chris, tidak ada pihak lain Ya, saya pikir enggak bisa enggak kecewa ya Itu mungkin di luar ranah ini, ranah ini adalah Hilda dengan Chris Hilda, jadi enggak ada pihak lain Jadi itu yang harus kita pahami, timpal rangga oleh Andi, kuasa hukum Hilda Selanjutnya, presenter berusia 27 tahun ini juga terlihat menghindar dan gelagapan saat disinggung soal kabar yang menyebutkan bahwa Chris Hilda akan memidankan dirinya Tanpa banyak kata yang diucapkan, Beli pun langsung pergi Hah? Hah? Apa? Gue ditungguin orang nih Gue ditungguin pesawat Tadi kan udah dijelaskan Hilda Terima kasih, bro Ujarnya sambil buru-buru pergi Sikap ini tentu berbeda dengan sikap-sikap Beli sebelumnya yang terkesan berani untuk bicara soal Chris Hilda Bahkan, beberapa waktu lalu, sebelum sidang putusan digelar, Beli sempat mengunggah sebuah postingan yang menampilkan foto Hilda dalam postingan tersebut Beli terlihat memuji Hilda yang disebutnya sebagai wanita sabar yang tidak pernah merugikan siapapun Beli juga menulis soal masalah dengan mas-mas alai yang diduga untuk menyindir Chris Hilda Orang yang cuma kenal di TV tentang dia pasti tidak akan pernah tahu siapa diri dia sebenarnya Dia adalah wanita yang sabar, baik dan tidak pernah merugikan siapapun Mungkin karena dengan pemberitaan di luar sana tentang cowok mas-mas alai itu yang ingin sekali diakui Mungkin dia sangat terpojok Tapi tenang sayang, aku selalu ada di samping kamu Tulis Beli Syahputra Terima kasih telah menonton!